Terima kasih Baik begitu Kemudian ada anak kecil yang ikut rombongan mereka Kata Omar bin Abdul Aziz Ini siapa? Oh ini Cucunya Nabi Muhammad SAW Akhirnya ini tamu-tamu yang lain gak diambil pusing Dia hormatin ini anak kecil Dia kasih permen, kasih cop Istilahnya begitu Dia jamu, diajak bercanda Terakhir dikasih hadiah satu-satu Dia dikasih hadiah dua Dua kali dipet Pas mau pulang, dia cubit nih anak kecil Dicubit sebelum pulang Kata pengawalnya Nanya, kenapa dicubit tuh anak? Antung tadi muliakan dia Kita ngerti, karena Dia keluarga Nabi, kau muliakan Kamu kasih hadiah dua kali lipat Kita masih paham Tapi kenapa dicubit? Saya cubit itu sebagai tanda antara saya dengan dia Nanti di hari kiamat Dia bakal ngenalin saya Kalau udah dia ketemu sama saya Saya akan bilang sama dia Ajak aku ke Datukmu Rasulullah SAW Dan mintakan pertolongan dari beliau untukku Intinya dari kisah ini kita bisa lihat Kalau orang mau selamat Dia harus bersama-sama orang yang dekat dengan Nabi Muhammad Sehingga dia juga punya kedekatan Karena Terpengaruh lama-lama Kumpul orang yang gak baik Jadi gak baik Kumpul orang yang baik Tiap hari misalnya Kumpul melihat Habib Ali Jadi baikkan Habib Ali Begitu Di sini nih Masya Allah Di sini Alhamdulillah orang baik semuanya Insya Allah Amin Kumpul begini mudah-mudahan dengan berkah salawat Yang mudah makin istiqamah Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Semakin tumbuh rasa cintanya kepada Rasulullah Setiap hari ibadahnya makin rajin lagi Baca Al-Qurannya makin semangat lagi Doanya Usahanya Keikhlasannya Ketawakalannya kepada Allah Semakin mantap lagi Amin Amin Ya Rabbal Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah